Terima kasih Anda masih bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Saudara setelah menggelar aksi unjuk rasa terkait dengan tawaran bayar kuliah dengan pinjaman online, sejumlah mahasiswa ITB bertemu rektor secara tertutup. Audiensi dilakukan untuk mencari titik temu terkait dengan metode pembayaran uang kuliah. Hasil audiensi dengan rektor ITB menyatakan 182 mahasiswa dapat mengganti mata kuliah reguler agar bisa direvisi ulang. Selain itu saudara mahasiswa disebut juga dapat mengikuti perkuliahan meski masih memiliki tunggakan pembayaran. Setelah kami coba negosiasi itu tidak kembali muncul pada halaman 6 yang paling utama. Dan sedangkan pada kesempatan kali ini juga kemudian dihasilkan beberapa komitmen antara pihak teman-teman mahasiswa dan juga dari ibu rektorat itu sendiri. Yang pertama bahwasannya dari rektorat bersedia untuk bisa menjamin 182 mahasiswa jalur reguler untuk bisa melakukan pemilihan penggantian rencana studi atau pemilihan mata kuliah itu pada rentang waktu kisaran 27 Februari sampai 1 Maret. Sebelumnya saudara pada hari Senin 29 Januari yang lalu sejumlah mahasiswa ITB ini berunjuk rasa menolak skema pinjaman online dari kampus bagi mahasiswa yang tak mampu membayar utang atau uang kuliah maksud saya. Para mahasiswa mengkritisi kebijakan rektorat ini dan para mahasiswa berharap dengan adanya aksi ini ITB dapat mengubah skema pembayaran uang kuliah tunggal dengan skema lain selain melalui pinjaman online yang dinilai terlalu memberatkan mahasiswa. Salah satu universitas negeri ternama yakni ITB kini sedang jadi sorotan. Saudara pasalnya ITB menawarkan kuliah melalui skema cicilan pinjaman online atau pinjol. Mahasiswa pun sempat berunjuk rasa yang akhirnya dapat duduk bareng dengan pihak rektorat dan juga bernegosiasi. Apakah ada titik temu? Lalu bagaimana bisa mahasiswa ditawari menggunakan pinjol untuk membayar uang kuliah yang menunggak? Sudah bergabung secara daring Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB Yogi Syahputra. Selamat pagi Mas Yogi. Halo selamat pagi. Mas Yogi ini berarti Mas Yogi angkatan tahun berapa dan saat ini masih menempuh pendidikan di ITB? Iya aku angkatan dari 2019 dan saat ini masih sebagai mahasiswa institutologi Bantung. Mas Yogi ini kan kalau kita lihat ya Senin kemarin sempat berunjuk rasa. Anda puas akan hasil pertemuan dengan rektor ITB kemarin? Iya sebenarnya pada saat kami menggelar aksi di hari Senin kemarin itu kami kan sebenarnya membawa beberapa tuntutan ya. Kami membawa empat tuntutan. Yang pertama adalah terkait dengan pemaksimalan sumber beasiswa dan juga skema keringanan dan cicilan UKT. Lalu juga yang kedua penyelenggaraan kebijakan yang transparan dan berkeadilan. Yang ketiga itu penghapusan opsi penyelenggaraan dana berupa pinjaman online. Dan juga yang keempat kami meminta penjaminan seluruh mahasiswa ITB untuk dapat mengisi FRS dan mendownload KSM. Nah berdasarkan pertemuan kami dengan Ibu Rektor pada sore hari kemarin. Sebenarnya dapat dikatakan dari Ibu Rektor sendiri belum dapat memenuhi semua tuntutan yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa. Alasan ya? Namun untuk saat ini dapat dikatakan beberapa tuntutan yang sifatnya taktis. Utamanya yang mengancam nasib teman-teman mahasiswa kami yang terancam, sebelumnya terancam untuk tidak bisa mengikuti kegiatan kuliah. Itu untuk saat ini dapat dikatakan sudah dapat terjamin. Jadi dari kurang lebih terdapatnya kurang lebih ada 300 mahasiswa yang terancam untuk tidak bisa berkuliah karena masih memiliki tunggakan yang diakibatkan oleh UKT yang tidak berkeadilan. Itu dari ITB setelah kami bernegosiasi bersedia untuk bisa menjamin dan memberikan komitmen keberlangsungan kuliah teman-teman kami sebanyak 182 mahasiswa. Yang pertimbangannya berdasarkan jalur masuk mereka. Jadi 182 teman-teman kami itu masuk ITB lewat jalur reguler dan itu dijamin oleh ITB terkait dengan keberlangsungan kuliahnya. Namun teman-teman kami itu masih ada kisaran 140 lainnya yang berasal dari mandiri dan juga program kelas internasional sampai kemarin juga dari pihak ITB belum bersedia memberikan jaminan. Dengan pertimbangan bahwasannya mahasiswa mandiri dan juga mahasiswa kelas internasional ini dianggap lebih memiliki kapabilitas ekonomi dibandingkan mahasiswa dari jalur reguler. Perang lebih seperti itu. Ini kan berarti ada 300 mahasiswa yang tadinya tidak bisa atau terancam begitu ya. Tidak bisa mengikuti perkuliahan karena masih menunggak. Akhirnya titik temunya 182 mahasiswa dari jalur mandiri bisa meneruskan. Kemudian 140 lainnya karena berasal dari jalur kelas internasional dan juga jalur mandiri begitu ya. Jadi ini masih terkatung-katung begitu ya kalau ini ya Mas Yogi. Nah Mas Yogi. 182 nya tadi reguler ya Teh. Iya jalur reguler. Oke. Nah kalau untuk skema pinjaman online ini apakah kemudian masih deadlock dengan rektor alasan mereka apa? Oke ya sedikit menambahkan juga. Jadi sebenarnya kami kan menuntut untuk adanya penghapusan opsi penyelenggaraan dana berupa pinjaman online. Namun dari pihak rektorat karena satu dan lain hal mereka tidak bisa menghapuskan itu secara langsung. Namun mereka pada akhirnya berdasarkan negosiasi kami, kami sepakat untuk tidak menjadikan skema pinjaman online ini sebagai opsi yang dipromosikan. Sebagai opsi utama yang sebelumnya itu cukup dipromosikan. Padahal website pembayaran UKT-nya ITB gitu tertulis secara gamblang bahwasannya dana cita blablabla. Dan untuk sekarang itu di rada disembunyikan lah bahasa tidak dipromosikan. Itu sih kesepakatan yang pada akhirnya memang dapat dicapai pada kesempatan kemarin. Oke, Mas Yogi terkait dengan soal skema pinjaman online ini apa yang kemudian menjadi keresahan dari para mahasiswa? Bunganya yang terlalu tinggi, tidak berkeadilan atau seperti apa sebenarnya yang kemudian menjadi resah mahasiswa ini? Oke, untuk dapat menjawab keresahannya tersebut sebenarnya akan balik lagi ke pertanyaan. Bahwasannya kenapa sih mahasiswa ini sampai kemudian memiliki tunggakan yang tidak dapat dikatakan kecil. Bahkan tunggakannya itu ada yang mencapai puluhan juta, belasan juta. Bahkan ada juga yang mencapai ratusan juta juga gitu sebelumnya. Dan hal ini terjadi karena memang dari ITB tidak berhasil menjamin nominal UKT yang berkeadilan untuk para setiap mahasiswanya. Mereka tidak mampu membayarkan uang UKT yang dianggap terlalu tinggi. Sedangkan orang tua mereka dapat dikatakan mungkin gajinya itu terbatas. Ada mahasiswa yang mendapat UKT tagihannya itu 12,5 juta per semester. Sedangkan orang tuanya gajinya pun UMR aja nggak sampai gitu. Sedangkan dengan solusi pemberian pinjaman online ini, saya rasa ini hanya menambah beban di mahasiswanya. Karena dari mereka aja bayar UKT 12,5 juta aja itu nggak bisa gitu kan. Sedangkan mereka ditawarkan suatu solusi, oke 12,5-nya dibayarin terlebih dahulu. Tapi kemudian dalam waktu 12 bulan mereka harus membayar uang sekitar 15,5 juta rupiah. Jadi saya rasa solusi ini sama sekali tidak menjawab. Ini hanya merupakan boom waktu yang kemudian akan menyulitkan mahasiswa di waktu yang akan mendatang. Itu UKT itu semuanya dipukul rata 12,5 juta per semester? Oh nggak. Kalau untuk UKT-nya ini sendiri sebenarnya by default itu 12,5 juta rupiah. Namun setiap mahasiswa berkesempatan pada saat awal mendaftarkan diri di ITB untuk dapat mensubmit data ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ITB memiliki mekanismenya tersendiri, asesmenya tersendiri untuk dapat kemudian menilai mahasiswa ini layaknya ini mendapat UKT berapa sih. Namun memang yang kemarin sempat menjadi permasalahan bahwasannya ITB ini sendiri tidak melakukan transparansi terkait mekanisme yang mereka lakukan. Yang mana sebelumnya dulu tuh teman-teman dari kabinet KM turun tangan langsung untuk dapat membantu transparansi tersebut. Namun sekarang kebijakan itu udah nggak ada gitu. Dan ya itu menjadi salah satu alasannya. Lalu juga banyak juga sebenarnya mahasiswa dari mandiri ataupun kelas internasional yang mana mereka mungkin masuk ITB itu memiliki kemampuan ekonomi yang cakep. Makanya mereka masuk ITB lalu jalur mandiri dan kelas internasional. Namun di tengah keberjalanannya banyak dari mereka yang kemudian mendapatkan tantangan secara ekonomi. Orang tuanya mungkin ada musibah ini, itu dan lain sebagainya. Kemudian asesmen ekonomi itu juga yang kami rasa dari ITB ini banyak gitu yang nggak update. Dan seharusnya mereka dapat menjamin keberlangsungannya itu berdasarkan data real time. Bukan hanya data yang disubmit ketika mereka masuk ITB. Apalagi beberapa waktu lalu terjadi pandemi, hal ini, hal itu, dan lain sebagainya. Saya rasa itu cukup berpengaruh lah terhadap kondisi kapabilitas ekonomi dari tiap-tiap mahasiswanya. Oke Mas Yogi ini kan kalau saya baca begitu ya, koreksi kalau saya salah. Kemudian fasilitas pinjaman online ini bekerja sama dengan ITB ini pada bulan Agustus 2023. Nah yang ingin saya tanyakan, sebelum Agustus 2023, skema yang dipakai oleh ITB ini kepada mahasiswa untuk pembayaran UKT ini seperti apa? Baik, untuk skema pembayaran UKT itu sendiri di ITB sih secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama memang keringanan dari UKT-nya itu sendiri yang mana tadi sempat saya sebutkan. Dan juga yang kedua, ITB itu biasanya membuka yang namanya cicilan. Yang mana biasanya dibagi menjadi tiga kali persemester, tiga kali pembayaran gitu. Tiga kali persemester tanpa bunga? Tanpa bunga, tanpa bunga. Namun memang yang sangat disayangkan bahwasannya kemudian dengan masuknya pinjaman online ini sendiri dan kemudian ini dipromosikan, hal tersebutlah yang kemudian memicu perdebatan di antara teman-teman mahasiswa yang merasa keberatan dan pada akhirnya melakukan penolakan. Kami juga telah melakukan diskusi secara advokasi dan lain sebagainya. Namun memang belum mendapat gubrisan secara jelas. Teman-teman kami terancam untuk tidak bisa berkuliah. Sehingga memaksa kami pada akhirnya pada tanggal 29 lalu kami memutuskan untuk aksi turun ke jalan untuk mendatangi langsung gedung rektorat. Itu kan kemarin sudah dikatakan aksi turun ke jalan kemudian dari 300 mahasiswa yang jalur reguler sudah bisa melanjutkan. Sementara untuk jalur mandiri dan kelas internasional ini masih belum jelas lah ya. Nasibnya ini akan seperti apa bagaimana kemudian mahasiswa yang menunggak. Lalu apakah ada langkah lain setelah ke rektorat ini kemudian masih belum ada titik temu? Apakah nanti akan kemudian melanjutkan ini ke Kemendikbud ataupun Dikti? Karena kalau tadi saya lihat gitu saya baca sebenarnya undang-undang Dikti ini sudah jelas. Apalagi di nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kemudian di sana diatur soal skema kredit atau pinjaman dana yang harus dilakukan oleh pemerintah tanpa bunga? Baik. Untuk jangka waktu terdekat prioritas kami pastinya untuk dapat menjamin keberlangsungan kuliah dari 140 teman-teman kami yang berasal dari jalur mandiri dan juga kelas internasional. Bahwasannya kami akan meng-crosscheck terlebih dahulu asesmen dari kemampuan ekonomi mereka. Apakah kemudian mereka memiliki kemampuan untuk dapat membayar atau mereka membutuhkan bantuan dan lain sebagainya. Ketika memang mereka kami mendeteksi ketidakmampuan mereka secara ekonomi baik itu perubahan kondisi atau mungkin hal lainnya pastinya prioritas kami untuk terlebih dahulu membuat jaring skema beasiswa baik itu dari pihak alumni ataupun lembaga eksternal lainnya agar teman-teman kami istilahnya dapat berkuliah terlebih dahulu. Karena 140 teman-teman kami yang berasal dari jalur mandiri dan juga kelas internasional sampai sekarang dari rektor sendiri belum bisa memberikan suatu jaminan ataupun solusi konkret ke depannya ini untuk mereka ini seperti apa. Lalu ketika memang kami telah dapat menjamin dan dari semua mahasiswa ITB pada akhirnya tidak mengalami masalah tunggakan dan mereka bisa berkuliah sebagaimana mestinya baru kemudian mungkin kami akan menempuh jalur strategis ke depannya entah mungkin kami akan ya mencoba melapor dan juga membuka diskusi dengan pihak Kemendikbud atau mungkin dari DPR Komisi 10 yang sebelumnya juga sempat merecap kami teman-teman mahasiswa atau mungkin jalur-jalur lainnya untuk memastikan bahwasannya keberlangsungan pendidikan di ITB itu tidak dikomersialisasi dan semua anak bangsa putra putri terbaik bangsa masih memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berkuliah di kampus ITB. Untuk fasilitas pinjaman online ini sudah ada jaminan apakah akan dihapus atau seperti apa dari rektorat karena setelah adanya mahasiswa protes ini sampai saat ini kemudian pihak rektor ITB ini belum bicara ke media, ke publik. Baik, untuk hal tersebut sebenarnya belum ada jaminan apapun dari pihak ITB dengan salah satu asumsinya bahwasannya ya pertama bahwasannya ini bukan ITB yang menyelenggarakan pinjaman online-nya bahwasannya ITB di sini hanya tanda kutip bermitra alasan tersebutlah yang kemudian menjadi tameng mereka terhadap undang-undang nomor 12 tahun 2012 tadi dan juga pembenaran ITB bahwasannya ini bukan hanya ITB yang melakukan tapi mereka juga menyebutkan kampus-kampus lain, PTNBH lain bahkan kampus-kampus swasta lainnya yang kemudian juga menggunakan skema pembayaran pinjaman online-nya ini dari hal tersebutlah kemudian ITB masih berlindung dan juga hal tersebut juga yang kemudian menjadi salah satu alasan yang cukup sulit dipatahkan untuk ITB masih mempertahankan skema pinjaman online tersebut namun dari kami pribadi, dari kami sendiri, dari pihak mahasiswa berharap bahwasannya segala bentuk pinjaman online yang memberatkan utamanya yang berbunga ini untuk dapat dihapuskan karena seharusnya pendidikan merupakan hak segala anak bangsa dan tidak seharusnya mekanisme pembayaran seperti ini itu dikomersialisasi dan hal tersebut sepastinya salah memberatkan teman-teman mahasiswa Oke, baik, ya itulah kemudian walaupun memang hanya bermitra begitu tapi kan ada persetujuan, pastinya ada persetujuan dari pihak kampus begitu ya Mas Yogi ya Nah Mas Yogi, terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan selaku dari mahasiswa ITB mungkin saja aspirasi Anda saat ini kemudian didengar oleh anggota DPR, pihak istana atau bahkan dari Kemendikbud dan juga Dikti Baik, ya pastinya bahwasannya sekali lagi saya katakan bahwa pendidikan itu merupakan hak segala bangsa merupakan hak segala pemuda-pemudi yang terdapat di Indonesia hal tersebut dijamin oleh konstitusi kita dan tidak sepatutnya bahwasannya Indonesia memimpikan adanya visi Indonesia Emas dari 1945 namun untuk pembayaran skema UKT-nya ini sendiri kita mengandalkan suatu mekanisme yang dapat dikatakan justru memberatkan teman-teman mahasiswa gitu menggunakan pinjaman online oke, mungkin ini dapat dikatakan bahwasannya ini hanya menjadi opsi ini hanya dijadikan suatu tawaran yang pada akhirnya pilihannya ini diserahkan lagi ke teman-teman mahasiswa tapi pada akhirnya saya rasa tidak terdapat juga teman-teman mahasiswa yang mungkin tidak memiliki banyak pilihan lain selain melakukan hal tersebut yang mana pada akhirnya ini akan menjadi suatu bom waktu untuk teman-teman mahasiswa saya pikir teman-teman mahasiswa sudah memiliki banyak keresahan sudah memiliki banyak struggle baik itu di akademik baik itu di kegiatan kemahasiswaan dan lain sebagainya tolong jangan bebankan kami dengan permasalahan mekanisme finansial yang justru memberatkan teman-teman mahasiswa saya harap komersialisasi dalam bentuk apapun pada dunia pendidikan ini dapat dihentikan pemerintah dapat kembali berfokus pada tujuan utamanya untuk dapat mencerdaskan anak bangsa tanpa adanya skema yang memberatkan ataupun menindas dari teman-teman mahasiswanya itu sendiri kita sama-sama berharap begitu ya ada solusi yang konkret dan juga cepat tidak hanya solusi konkret dan juga cepat tapi juga kemudian pemerintah mengambil peran untuk kemudian juga mencarikan solusinya supaya jangan sampai kemudian keresahan mahasiswa ini terus berlanjut dan seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa anak-anak Indonesia ini punya hak untuk mengakses pendidikan tinggi kalau kita melihat hanya 31% saja yang kemudian dari SMA ini bisa melanjutkan kuliah ke universitas atau pendidikan tinggi terima kasih ketua kabinet keluarga mahasiswa ITB Mas Yogi Syahputra tentu saja kita harapkan nanti ada penyelesaian yang segera dan juga cepat untuk keresahan dari para mahasiswa ini Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam